harta kalian berapa? biaya hidup kalian? anak-anak anda kuliah dimana? saya mau tau semua seluruh PNS ini dipecat dari PNS dan silahkan bugat saya, saya tantang ini apa BPK? kamu kira berlindung atas institusi BPK saya takut sama kalian? ibu buang sampah di tanah ibu bayar saya, mau ga? berat menunjukkan pak erik gimana pak? aku tanya kepada pak erik dong, ga tau tapi siap pak? siap sambil jalan pak siap gimana pak? siap pak ya pak ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong sudah masa ya kan? kita masih siap lah hidup ini ya ga ada yang bisa 100% ya Tuhan aja ada yang nantang kok karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir yang dikelola itu adalah tata lingkungannya lalu disanitasinya dibuat baik dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja pindahkan saja warga miskin itu seperti hama yang harus diusir bukan jaji ini yang ditagih warga sunter lantaran warga sunter yang digusur selain kehilangan hunian juga hilangnya pekerjaan apalagi tak ada dialog dengan warga sebelum begusuran mau pindah kemana soalnya disini pada ga punya tempat ya jalan satu-satunya ya tetep bertahan kami sewaktu itu dibilang bukan bongkaran loh itu hanya sajam katanya operasi sajam yaudah dibiarin aja eh gak tahunya deh besok-besoknya dibongkar kita belum siap apa-apa artinya warga disini menilai kalau sebenarnya ya bener tidak ada kali disini apa ya gak ada, gak ada itu kebijakan jangan ada yang kebijakan itu yang dikriminalisasi dicari-cari saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada menstrua tidak ada niat jahatnya ya jangan dicari-cari yang namanya orang itu namanya pekerjaan itu banyak sekali saya berikan contoh misalnya di DKI yang namanya mata anggaran itu 57 ribu mata anggaran ya kalau ada yang klien 1,2,3 segera cepat diingatkan mungkin mau terus begitu banyak kegiatan gak mungkin seorang gubernur seorang bupati seorang wali kota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja waksanakan program itu inilah yang kita harapkan mindset kita bola pikir kita kita rubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu dilihatin mana-mana mata anggaran yang tidak logis ini bukan kampanye di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi rok air balik dan ini melawan sunatullah siap nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut ke laut ditemukan banyak anggaran siluman gak dibahas tiba-tiba muncul nah makanya kita bikin e-budgeting supaya gak bisa sembarangan muncul nah ini yang ditolak maunya mereka kan gak mau e-budgeting e-budgeting boleh masuk kalau udah tanda tangan mereka kalau mau punya tanda tangan mereka nyusupin 12,1 triliun anda mau ikut atau enggak secara politik gak bisa yang selesaikan secara hukum ini kan masalah politik kan kalau masalah politik gak bisa selesaikan secara hukum dan bukti kan cukup besar dan nasi rumah kan bukan cuma saya yang bilang itu disebutin BPKP temuan loh dan temuan Inspektorat Kemendagwi juga temuan lagi beberapa tiga apa lima triliun ada penganggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pembahasan tahun 2014 BPKP juga ketemu kalau BPKP ketemu lagi pasti tiga tahun berturut-turut duit rakyat bukan duit bapak moyangnya si Anies gue bener goblok yang kami hormati sebelum video ini dimulai klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video tekan tombol subscribe itu gratis tinggal di klik saya tungguin 3 2 1 selamat anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini thank you hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di comment saya baca komen kalian satu per satu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan bagi kalian yang berminat dengan investasi 12% saya akan tekan link di kolom deskripsi jadi ini masih dalam proses seleksi mantan gubernur DKI Jakarta Basuku Cahaya Purnama atau biasa di Sapa Ahok namanya kembali bersinar setelah mencuat kabar jika dirinya akan memimpin salah satu badan usaha milik negara atau BUMN karirnya sebagai politisi mungkin sudah selesai namun sosoknya yang menjadi kesayangan para politisi ternyata masih cemerlang kemampuannya melakukan reformasi birokrasi dan tegas kepada siapapun yang melakukan kesalahan membuatnya selalu dikenang sebagai figur tepat untuk memimpin salah satu lembaga vital negara walau berstatus sebagai mantan arah pidana hal itu tidak menjadi halangan bagi Ahok untuk memimpin salah satu perusahaan plat merah milik negara Tadi pagi Pak Ahok datang ke kementerian BUMN ya dan bertemu Pak Erick dan memang tadi Pak Erick dengan Pak Ahok itu bicara banyak mengenai BUMN dengan mengutip pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN larangan bagi seseorang untuk menjadi calon direksi BUMN adalah pernah melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau korupsi meski dirinya pernah dipidana namun Ahok tidak pernah dihukum atas tindak pidana yang merugikan keuangan negara hukuman pidana yang pernah Ahok alami berasal dari tuntutan atas kasus penodaan agama bukan dari tindak pidana korupsi, suap, maupun tindakan lainnya yang merugikan kas negara soal narapidana, soal korupsi atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan tapi beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu oleh karena itu tidak masalah bila Menteri BUMN Erick Tohid mempercayakan kepemimpinan tersebut ke tangan Ahok ya saya rasakan di BUMN dengan 142 perusahaan kita perlu figur-figur yang jadi bisa pendobrak ya kan gak mungkin 142 dipegang satu orang sebab dari sisi kapabilitas dan integritas Ahok sudah mendapat banyak pengakuan seperti yang dikatakan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga terpilihnya Ahok karena pihaknya banyak mendapat masukan orang-orang seperti Pak Ahok yang memang bisa mendukung BUMN soal rekomendasi atau apapun namanya banyak masukan lah dari kita serta keyakinan Menteri BUMN atas kapasitas dan kemampuan Ahok untuk mengelola dan memperbaiki kinerja BUMN Pak Erick melihat bahwa ini memang bisa untuk membantu kita kan Pak Ahok juga masih muda gitu jadi masih bisa kita minta gitu untuk membantu BUMN Selain Arya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Budi Gunari Sadikin juga membeberkan alasan Menteri Erick Tohid menunjuk Ahok sebagai salah satu bos di perusahaan negara menurutnya Ahok merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang sudah diketahui oleh semua orang termasuk Presiden Jokowi aku rasakan putra-putra terbaik Indonesia kan semua orang juga udah tahu termasuk wartawan jadi nggak hanya Pak Jokowi aja yang tahu gitu kan aku rasa semuanya tahu terpilihnya Ahok untuk memimpin salah satu perusahaan plat merah negara tidak mendapat restu semua pihak salah satu pihak yang menolak kebijakan itu adalah Persaudaran Alumni 212 dalam keterangannya Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif menyayangkan kebijakan tersebut dia pun menyinggung rekam jejak Ahok yang pernah dipenjara karena kasus penodaan agama pada tahun 2017 silam Selamat mengaku pihaknya tidak berencana menolak melalui aksi unjuk rasa dia justru mempersilahkan karyawan BUMN yang menolak jika memang tak sepakat dengan rencana pemerintah menempatkan Ahok sebagai pemimpin di BUMN Senada dengan Selamat Ma'arif Jurubicara Persaudaran Alumni 212 Novel Mamukmin juga mengomentari terpilihnya Ahok sebagai bos BUMN dalam keterangannya Novel menganggap jika kasus yang menjerat Ahok telah menjadikannya sebagai produk gagal sebagai penjabat negara selain itu ia juga menuding jika nama Ahok pernah terseret sejumlah kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini belum jelas kebenarannya di pihak lain staf khusus presiden bidang komunikasi Farul Rahman mengatakan adapun syarat Ahok untuk menjadi pejabat BUMN tidak ada masalah hanya saja ia menegaskan jika ingin menjadi salah satu pejabat BUMN tidak terlibat dalam kegiatan partai politik dengan begitu menurutnya Ahok harus mengundurkan diri dari partai politik yang kini ia sandang tapi mengenai syarat-syarat sih sebenarnya tampaknya tidak ada masalah ya tidak ikut dalam partai politik tidak boleh berkecimpung dalam partai politik nah ini yang mesti ditanyakan karena Pak Ahok kalau saya tidak keliru apakah bergabung dengan partai politik ini jadi contoh saya hormat kepada Pak Mahendra dan beliau bisa dijadikan sebagai contoh sikap ini kemudian kita lanjuti pada mereka-mereka yang kemarin mengerjakan data entry tidak dengan cara yang benar kita akan melakukan pemeriksaan semuanya sehingga kejadian kemalasan ketidak tertipan itu tidak berulang tapi intinya Anda bisa saksikan bahwa Pemprov DKI membangun kultur kerja profesional nanti sudah dari DPRD diajukan ke mana Kemendagri baru Kemendagri memiliki kewenangan untuk melihat gitu ini kira-kira menyentuh sasaran tidak rasional atau tidak nah saya tentu saja prosesnya tahapnya masih di tahap provinsi kami nggak bisa mengintervensi dan tidak ingin mengintervensi paling hanya mengingatkan saja ya mengingatkan saja tentang prinsip-prinsip pemburan anggaran itu eh selain belanja pegawai yang sudah pasti akan rutin kemudian belanja barang untuk operasional utamakan belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat ada yang cara kedua langsung minta ngekan untuk diisi kalau tidak mau diisi tidak mau diganti mereka nggak mau usahakan APBD itu yang Pak Jokowi bilang dulu saya udah mau sikat mereka tahun 2013 ketika tiba-tiba uang untuk bayar truk sampah tiba-tiba hilang dan semua nggak ada yang mau ngaku siapa yang ngilangin anggaran beli truk sampah beli truk sampah nggak tahu puluhnya berapa saya nggak ingat saya ingin beli truk sampah karena kita putusin swasta tiba-tiba truk sampahnya itu hilang dan semua ngotot DPLD semua ngotot memang dari SKPD nggak usul SKPD pun nggak mau jawab ya udah akhirnya saya bilang udah masih buat e-budgeting di tes 2014 nggak mau masukin e-budgeting ini kita menganggarkan duit beli truk sampah tiba-tiba sampai ke Menda Geri balik nggak ada duit itu siapa yang ngetik siapa yang nggak ngetik makanya 2014 ulang isi lagi Beda isi duit lagi mau e-budgeting nggak mau nolak oke tungguin awas ya kalau nilang ya udah dapet duitnya begitu kita pesen truk begitu APBD perubahan 2014 ilang setengah truk udah pesen kita udah ikat alok makanya saya bilang ini namanya permainan siluman siluman kita lancar saya dapet Bapak Jokowi ini harus dihajar ini Pak udah kurang ngajar ini Bapak Jokowi bilang sabar dulu tunggu saya nyebrang ke kantor sebelah sana karena Kapolri Kak Jagung main sesnek main dagri bukan orang kita permainan bukan nggak yakin permainan besar ini ini kan seperti kata Pak ketua yang lama kan ini kan udah puluhan tahun dilakukan cuma sekarang bermasalah itu kalimatnya itu kok ini udah bertahun-tahun aman-aman aja kenapa sekarang berarti yang nggak beres si gubernur si Ahok nih nggak bisa komunikasi nih lalu kasar dong bukan nggak bisa komunikasi nggak bisa konspirasi Presiden kok sekarang apa-apa kita terusin nggak nih Pak untuk transformasi Indonesia ini anggaran beliau tanya ya harus terus dong tapi risikonya apa risiko saya dipecat dan dipidan beliau tanya bisa nggak saya tidak mau keluarkan surat tidak mecat Anda saya bilang tidak bisa kalau MK MA memutuskan saya salah Bapak Presiden harus menggunakan surat memecat saya pertanyaan bukan itu Pak pertanyaan adalah kita masih sama nggak serius nggak nih untuk bongkar siluman-siluman APBD beliau masih sama kalau gitu kalau cuma saya yang dipecat terlalu murah buat debuk bikini terlalu murah saya harus mati pun terlalu murah kalau cuma saya mati supaya untuk mentransformasi seluruh APBD terlalu murah dengan uang segala bagai saya tahu persis bagaimana mereka masukin saya panggil Inspektor itu sudah panggil nah saya anak-anak di bawah ini mulai sadar nih gubernurnya betul-betul mau fight ini mereka mulai bocorin mereka mulai lapor ke kita jadi Pak dulu itu sebenarnya Bapak itu ditipu kira-kira gitu loh oknum DPD masukin dia ketik lain ini BPKAD staff yang ketikin kita pecat dia pensiunin lalu pindah ke BAPEDA disitu anak gue mau masukin itu yang terjadi jadi intinya ini sebetulnya pemberasan tanda kutip Anda tidak mau masukkan versi saya saya tidak mau usahakanlah PPD Anda ya gitu aja sederhana sekarang saya bilang gak bisa masukin satupun titip-menitip gak ada makanya mereka marah tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri mereka berpikir pintar kalau gitu fitnah aja si gubernur membuat APBD palsu tanpa persediaan mereka yang asli ini loh nah ini kena dulu mereka gak pernah mengakui ada APBD versi mereka karena dia paksa ketikin nah sekarang harus mengakui begitu dia mengakui mau mendaftarkan saya ke polisi bahwa saya memalsukan APBD justru disitulah dia menyatakan ada 2 APBD tanpa sengaja sebetulnya nah kalau Anda punya 2 APBD saya buka aja ke masyarakat silahkan Anda nilai mana yang lebih masuk akal APBD versi ADPRD apa versi saya saya yang nipu apa dia yang nipu terus dikeluarin dari si Ainun di analisa bagaimana cara membuat APBD versi ADPRD ternyata sederhana cara membuat jadi kami yang sudah ada dipotong 10% 15% iskon kan dapat duit nih duitnya itu lah masukin versi yang belanja mereka pinter loh dan mudah kan diatur semua kan terbukti tendernya diatur semua kan terbukti orang-orang mereka semua ada gak yang tender juga dikandang apa tempat makanan toko foto kopi segala macam itu semua kan memang udah permainan satu set masuk ke dalam anggaran mereka ini kan APBD ini kan APBD nih misalnya kita bilang 100 perak Anda mau nitipin 10 perak duitnya dari mana kan gak bisa di 110 dong Anda curi dari sini nih jadi 100 perak itu ada diskom 10% dapat dong 10 perak sini tinggal 90 masukin 10 Anda plus 100 tapi akibatnya apa sini 90 sekolah gak jadi setengah kantor lula gak jadi seat pile gak selesai karena duitnya Anda ambil gak cukup makanya sekolah bisa berantakan gak jadi 46% sekolah gak jadi di Jakarta sekolah bocor Anda beli fitness center kalau fitness anak sekolah mah Anda selalu lari lapangan Anda selalu push up sit up ngapain lu bila fitness center orang gedungnya aja bocor kok itu yang terjadi bisa dibayangkan gak Jakarta 46% sekolahnya tuh satu padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah betul gak untuk sekolah bener UPS yang 5,2 miliar scanner 3 miliar komputer 2,5 miliar beli buku scan miliar yang terjadi di DKI nah kalau Anda gak mau melawan ya gak lucu lawasin dia cuma otaknya dapat masukin belanjanya aja selesai kalau Anda cuma pengen belanja ngapain lawasin selama Anda terima belanja kita damai-damai saja justru sekarang saya berhasil saya mau bikin DPLD ini ngamuk nih supaya dia gak kebagian rejeki lalu dia marah besar semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diprototin semua sekarang dikritik habis sip lu jadi auditor gua selesai fungsi lu diganti terus siapa yang diawasin kerja anak buah gua yang gitu 72 ribu kamu aja gak bisa ngawasin anak kamu main gym kadang-kadang kalau Anda pulang 72 ribu pegawai honorer 30 ribu siapa yang ngawasin makanya ada DPRD ada auditor berikut nah sekarang bagus nih yang 72 ribu ini diprototin semua nih lu kalau mau main gua bilang LSTF awasin semua deh kenapa saya berani saya baru takut kalau gua terima setoran eh mana setoran buat gubernur nih baru gua takut kalau ini lu awasin lu jadi auditor gratis saya paham gak nih sekarang awasin deh kasih tau gua siapa yang maling siapa yang nyolong kasih tau saya cepet saya langsung pecat kecuali saya terima setoran takut banget ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi kalian ingin deposito di perusahaan Singapore dengan bunga 12% pencet tombol deskripsi di bawah atau WA saya di plus 65 8250 6058 nanti akan ada tim saya yang menjawab semua masalah anda misalnya anda itu mempunyai kesulitan transfer dana ke Singapore makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih